Selain dari pesawat dan gaji yang kita dapatkan untuk yang bulan PHK tadi, kita lihat, hitung semua aset yang kita punya, entah itu dari tabungan, investasi, motor, mobil, apapun itu ya, atau rumah, atau kita punya aset-aset lain, emas, kita harus hitung berapa banyak. Karena kita harus hitung kemampuan kita nanti ke depannya akan seperti apa, tanpa penghasilan bulanan. Lalu prioritaskan untuk kelangsungan hidup dulu nih, untuk makan, untuk bayar-bayar yang sudah monthly gitu ya. Lalu yang porsi berikutnya adalah yang menjadi beban. Bebannya akan ada di mana nih yang terbesar? Itu hutang-hutang tadi. Ya cicilan-cicilan mana yang kira-kira harus dihilangkan. Karena kalau kita hitungnya cuma bisa, cuma bisa, oh ini masih bisa kita bayarkan nih, masih bisa kita bayarkan 3 bulan ke depan, tapi bulan keempat apakah bisa? Takutnya di bulan keempat penghasilan kita juga belum cukup, hanya untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan saja, nanti yang ada akan jadi beban. Tapi kalaupun tidak bisa dilunasi, kita harus datang ke bank. Atau hutang itu dari mana? Untuk restrukturisasi. Restrukturisasi ya. Kita minta keringanan. Kita harus minta keringanan, karena sekarang juga banyak-banyak fasilitasnya, karena semua bank sudah menawarkan itu. Bahkan kartu kredit saja sekarang untuk bayaran minimum paymentnya sudah turun ya. Bahkan mereka bisa mengajukan untuk ketidakmampuan. Kita ajukan semuanya itu. Karena kita harus jujur ya maksudnya, memang kita tidak mampu dan biasanya dikasih keringanan, karena itu sudah program pemerintah. Nah, itu dulu. Karena beban-beban ini kita harus kurangin. Beban-beban ini kita harus hilangkan. Karena supaya prioritas kita untuk hidup yang sehari-hari, untuk makan, untuk yang primernya, itu dulu yang harus kita cukupin. Jadi porsinya, yang tadinya misalkan 30 persen, itu kalau bisa dihilangkan itu akan lebih bagus, atau dikurangi misalkan jadi 10 persen yang bayar hutangnya. Jadi yang sisa 20 persen ini kan entah itu bisa di alihkan ke biaya hidup, atau mungkin bisa jadi dana darurat nanti yang kita cadangkan untuk bulan keempat dan selanjutnya. Karena takutnya kita masih belum, penghasilan yang kita dapat masih belum bisa mencukupi yang pokok tadi. Jadi kita harus sisihkan juga untuk cadangan. Kalau tidak punya dana darurat. Mas Mariadi, ini aku ada beberapa poin-poin nih, untuk atur keuangan pos pengeluaran begitu ya. Ada nggak memang dari slide ini yang memang harus dicoret gitu? Misalnya contohnya seperti investasi, biasanya investasi dapat porsi kan di posur perencanaan keuangan ya, biasanya ada 10 persen. Ini lebih baik tidak di ingest dulu, atau bahkan lebih baik dicairkan nih, untuk menyelamatkan cash flow bulanan ya, karena kondisi PHK tersebut gitu ya. Dan terus kemudian ada nggak nih, misalnya kayak kewajiban KPR nih, gimana nih nasibnya ketika harus dilakukan tadi kan reksiturisasi, apakah itu langsung menuju bank gitu ketika kita di PHK, ataukah seperti apa nih Mas? Ya, yang paling utama pasti yang hiburan sama dana wisata ya, itu karena itu langsung dicoret aja. Tapi kalau untuk investasi, kita lihat dulu, ya investasinya apakah yang tadi, yang aset yang sudah kita kumpulin tadi, termasuk investasi itu, perlu dicairkan atau tidak? Atau masih cukup nih? Atau kita masih punya dana darurat? Kalau dana daruratnya masih ada, dan masih bisa mencukupi, yang investasi lain untuk, misalkan untuk pensiw, atau untuk pendidikan anak, itu jangan dulu. Ada planning untuk dicairkan? Iya, tapi nanti. Kalau yang dana darurat ini, atau uang pesangon ini, sudah kira-kira sudah tidak mencukupi, baru. Last optionnya adalah investasinya, kalau misalkan dia auto-debat, ya di-stop dulu pastinya ya. Tapi kalau yang sudah ada, coba dijadikan cadangan dulu. Karena kita harus juga lihat ya, investasinya di apa nih, apakah terkena dampak, seperti sekarang juga, misalkan investasinya lagi turun juga, ya jangan sekarang juga, misalkan masih bisa bertahan, tunggu dulu. Ini untuk cadangan yang berikutnya, di bulan ketiga atau bulan keempat. Misalkan yang sudah kita rencanakan, ternyata tidak cukup. Tapi kalau misalkan yang benar-benar untuk konsumtif, terutama gaya hidup, nah gaya hidup itu juga harus dirubah. Terima kasih. selamat menikmati.